Kau memanggil kami bukan hanya supaya kami diberkati, bahkan diselamatkan masuk sorga. Tapi supaya di hidup ini kami menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Jadikan setiap pendengar keluarga besar saat tendu ini menjadi orang-orang yang bukan hanya beribadah, tetapi orang-orang yang kau bentuk menjadi seperti Kristus, bukan hanya orang yang pas-pasan, survival, bertahan, hanya ingin didoakan. Tapi menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Makasih Tuhan, urapi kami hari ini, sembunyikan hamba di balik salib. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan damai sejahtera untuk Anda semuanya, Tuhan mengasihi kita semua. Sebentar kita akan dengarkan renungan, live chat sudah jalan dari tadi bahkan. Anda masukkan permohonan doa segera-segera, jangan last minute-an. Nanti di akhir firman, saya akan tumbang tangan ke atas tablet ini, karena saya kan nggak ada di sana untuk tumbang tangan ke tubuh Anda. Tapi dengan kontak iman, sama saja. Yang belum subscribe maksudnya, nanti jangan lagi ada komen begini, aduh aku nggak tahu jam berapa sih. Kalau Anda tekan tombol notifikasi, subscribe di Youtube ini, tentunya Anda akan selalu diberitahu, tidak akan ketinggalan satu pun daripada program-program kehidupan ini. Sebuah-sebuah pengumuman dengan senang hati, karena ini adalah suatu acara yang akan memberkati muda-mudi dan sebenarnya segala kalangan usia. Karena bicara tentang kebenaran kan universal. Yaitu namanya Before 30 Mentoring. Saya akan mementor orang-orang muda lewat sebuah acara wawancara. Jumat 9 Oktober ini, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di Youtube akun Army of God, Youth Groupnya Gereja Maher Sharon yang saya kembalakan. Silahkan Anda bisa bergabung nanti, sesuai dengan yang tertera di depan Anda ini. Mari kita buka Alkitab bersama-sama dengan saya, Hakim-Hakim Fasal 16. Hari ini kita akan belajar satu pesan berjudul Empat Kesalahan Simpson. Ambil catatan. Ini kita bukan rasan-rasan dibalik Simpson. Simpson kan sudah meninggal dunia, sudah mati dari sejak zaman purbakala. Tapi cerita hidupnya ditaruh, ditulis di Alkitab, dibahas di saat terduh. Demi kebaikan Anda dan saya, sebab orang bijaksana selalu belajar dari kesalahan orang lain. Buat apa kita belajar dari kesalahan sendiri, kalau kita bisa cegah ya kan? Tapi kalau sudah salah, nasi jadi bubur ya dimakan. Kalau sudah melakukan kesalahan ya belajarlah, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi Alkitab ini sangat jujur dengan tokoh-tokohnya. Daud pun tidak disembunyikan. Jadi kalau ada kesalahan, bahkan dosa, Alkitab akan membahasnya. Karena Tuhan kita adalah Allah terang. Karena itu kita pelajari dari kehidupan Simpson, mengapa orang yang dikasih karunia dan bakat luar biasa, kok berakhir mengenaskan sekalipun di ujung hidupnya dia bertobat, dan mengalami kemenangan yang dahsyat, tapi tidak seberapa jika dia hidup untuk Tuhan dari awal. Kita masih punya waktu. Yang muda lebih banyak waktu, tapi yang tidak tentu. Sebab jam kehidupan diputar sekali, kita tidak tahu kapan berhenti. Yang tua juga jangan merasa kehabisan waktu. Musa dipanggil umur berapa? 80 tahun menjadi penyelamat Israel. Melakukan mujizat, membelah laut merah. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, mari kita sekarang menyelidiki seorang yang luar biasa di perjanjian lama. Simpson namanya. Langsung di Hakim-Hakim 16, Simpson di Gaza. Ini akan lompat-lompat karena panjang sekali kan ceritanya. Tapi ikuti saya ya. Kita lihat ayat 1 dulu. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal atau pelacur, saudara. Lalu menghampiri dia. Dia tidur dengan seorang yang bukan istrinya. Melakukan perjinahan di depan mata. Gaza sampai hari ini masih tempat yang sangat rawan. Pertikaian. Dari dulu itu. Tempat itu sudah dari zaman sononya. Tempat yang sangat panas. Nah, Simpson ini orang yang ditakuti. Karena dia ini punya bakat luar biasa. Tubuhnya bukan kekar, tapi diberikan super power beneran. Bukan sekedar dong yang cerita. Ayat 2. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza. Orang-orang Filistin di sana. Simpson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Siap-siap untuk tepung dia. Agak ragu, takut. Ini orang kan dahsyat. Tapi semalam-malaman itu mereka gak berbuat apa-apa. Karena pikirnya, ah nanti aja pada waktu fajar kita akan bunuh dia. Mereka ragu, mereka takut. Karena manusia lihat. Selalu melihat permukaan. Manusia itu menilai dengan kasat mata. Dan dia tahu bahwa mereka orang-orang Filistin tahu Simpson ini gak gampang dikeroyok. Tetapi Simpson, ayat 3, tidur di situ sampai tengah malam. Tahu gak dia? Dia dikepung tahu. Ayat berikutnya, pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Dan kedua tiang pintu dicabutnya lah semuanya. Wow saudara, beserta palangnya tercabut sekalian dari tanah. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Ini bench press berapa gajah. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung. Uphill lagi. Naik sepeda tanjakan aja setengah mati. Ini bawa gerbang kota yang tingginya puluhan meter. Yang berhadapan dengan Hebron. Diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Wuh, angkat topi. Tidak. Kesalahan. Mubasir sia-siakan kekuatan dan bakat. Kesalahan Simpson pertama, tulis ya supaya kita jangan jatuh di kubangan itu. Tidak pernah serius orangnya. Simpson ini menganggap hidup ini suatu permainan, suatu game. Orang ini dapat kesempatan malah gak lari lebih kencang. Seperti klinci lombak lari dengan kura-kura. Mentang-mentang dia melompat langsung meteran. Kura-kura jalannya cuma milimeter saja. Kakinya pelan-pelan. Justru bapak ibu saudara, kalau kita sudah di depan, lari lebih kencang. Justru kalau kita ini dilahirkan di keluarga yang mencukupi, jangan remehkan. Mentang-mentang kita itu bangun tidur, disuap langsung makanan dengan sendok emas. Sebab jika ada orang kaya lama, juga akan ada orang miskin baru. Yang dulunya orang kaya lama. Sebab di mana ada orang kaya baru, disitu selalu akan ada orang yang jatuh. Jangan pernah remehkan. Di dalam kerajaan sorga tidak ada namanya anak manja. Yang ada hanyalah anak bapak. Saya gak bicara tentang ekonomi saja. Jagalah kesehatan. Olahragalah. Jangan serahkan semua ke roh kudus. Roh kudus yang melakukan apa di dalam? Raga kita. Ba'id suci roh Allah. Kita yang harus mengolah. Jaga, bukan hanya jaga hati. Juga jaga kontenernya. Jangan pernah anggap remeh. Hanya karena mentang-mentang muda. Beberapa orang muda, sembarangan. Nanti kalau sembrono suatu hari waktu tua, lino kanan-kiri. Karena waktu masa mudanya di-abuse itu tubuh. Tidur jamnya gak keruan. Kalau kita sekarang di masa-masa, sekarang sudah mendingan. Katakan yang lalu lockdown beneran. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Patrun tidurnya pun tidak ada aturan. Dan saya rasa nanti lama-lama breakdown itu badan. Jangan pernah anggap remeh. Segala sesuatu yang masih milik Anda itu kasih karunia. Tolong dikelola dengan hikmat-hikmat Allah dan common sense juga. Common sense itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Nah, Simpson ini gak pernah serius orangnya. Saya anggap kalau dia ini anak muda, papa mamanya bisa les-leskan dia. Lalu lesnya main-main. Padahal orang lain lho, belajarnya itu harus curi-curi. Seperti film kungfu zaman dulu, saya lihat lakonnya itu biasanya anak yatim piatu. Tapi semua murid-murid perguruan itu dilatih sama guru yang betul-betul master sifu. Mereka, ah, hi-hi-haha. Sedangkan tukang sapu itu yang hanya janitor di dalam kuil Shaolin. Curi-curi pandang, lihat dari celah jendela. Lalu dia tiru gayanya. Ini mah, ini kan cuma film saya ngerti. Tapi ada satu kebenaran, ada satu kebenaran yang bisa kita tangkap. Meskipun ini fantasi. Tapi orang kalau ada kemauan, kalau dia serius dengan hidupnya, biasanya jadi. Modal sedikit pun dia jadi. Orang modal banyak, tapi kalau hatinya setengah-setengah, biasanya jatuh. Tuhan itu adil. Roda atas bisa turun bawah, bawah bisa naik ke atas. Allah kita itu Allah yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Promosi bukan datang dari timur maupun barat, tapi dari atas. Jadi belum, sekarang ini belum waktunya kita berkata siapa menang, siapa kalah. Tergantung cara jalannya. Simpson ini orang kuat. Ini orang tenaganya saya nggak ngerti. Tuhan investasi. Dia mau bocorkan juga bisa. Dia juga bisa simpan, tapi dia main-main. Tengah malam, bukannya dia hajar Filistin. Karena orang Filistin zaman itu menjajah orang Israel. Itu kejamnya bukan main. Mereka memanipulasi besi dan bajah. Besi terutama. Sehingga orang Israel itu nggak punya senjata. Senjata mereka itu dari kayu. Sana dari metal semua. Mana menang perang. Orang Filistin itu kejam-kejam. Zaman-zaman dahulu belum ada perikemanusiaan. Human rights hari ini. Mereka itu kalau bunuh itu disiksa. Dan mereka menjajah orang Israel dijadikan tukang rodi segala. Simpson ini dikasih tenaga. Bukan supaya dia foya-foya. Bukan supaya dia show off gaya-gaya. Sok-soan. Karena dia sok-soan ini. Semua mereka jadi takut. Wow! Ngapain tenaga dihabisin naik gunung uphill. Bawa pintu gerbang kota loh ya. Ini pintu jati rumah aja nggak kuat. Ini dicabut dengan tangan hampa. Dengan tangan kosongan. Dia cabut dari bawah tanah. Paku bumi gerbang itu. Bor-boran. Itu dicabut dengan dua tangan. Bang! Diangkat bench press di atas pundaknya. Upheel lagi. Itu betis seberapa saya nggak ngerti. Tenaga yang sama. Pakai rahang keledai. Dia bisa bunuh seribu musuh. Alhasil, no hasil. Hanya untuk mencemooh musuh. Tidak untuk berbuah. Sungguhan. Saya merasa sayang sekali. Betul-betul disayangkan orang ini tidak serius dengan hidupnya. Dia nggak, dia lupa bahwa dia sedang racing against time. Dia sedang berlomba dengan waktu. Dan kesempatan yang Tuhan beri itu investasi. Dan kalau Tuhan investasi sesuatu di hidupmu, itu harus kembali 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan untuk dirimu. Talenta yang Tuhan beri itu untuk dikelola dan dikerjakan. Baik itu badan kita, tubuh, talenta, kemampuan, bakat, sungguhan. Waktu kita hari-hari ini gunakan waktu. Karena hari-hari ini jahat. Pakai waktu yang beneran. Coba kalau kita diberi kesempatan untuk sekolah. Anak-anak muda sekarang juga kan school lagi online semua. Please jangan, sekarang sih sudah pinter. Sekolah sih menerapkan gimana caranya supaya jangan ditipu sama murid-muridnya. Kalau kita itu, sekolah itu bayar. Jadi kalau kita bayar makanan, lalu nanti di counter setelah bayar itu, tiketnya kita bawa ke, kalau ini fast food atau di food court gitu. Kita ambil, lalu orangnya tidak kasih makanan kita. Marah nggak? Marah kita. Aku sudah bayar kok nggak dapat makanannya. Aku sudah bayar, aku sudah kasih uang. Mana barang? Nah sama dengan orang-orang muda zaman ini. Ngapain kita itu sekolah, lalu harus dipolisiin sama guru-guru kita, dijagain lu masih di sana nggak? Kita ini bayar untuk sekolah. Orang tua itu bayar. Barangnya ya pendidikan. Kenapa yang butuh kok malasana? Yang butuhkan kita. Jangan malas-malasan. Jangan lari dari sekolah. Justru di waktu tidak ada kehidupan sosialisasi, karena social distancing seperti hari ini, justru kita harus semakin sengaja mendekatkan diri dengan sesama manusia, menimba ilmu dari jauh, lewat udara, tidak ketemu muka dengan muka, justru konsentrasi harus lebih penuh. Simpson nggak begitu. Orang ini anggap semua yang dia miliki itu bisa dibuat mainan, bisa dibuat coba-coba. Tulis baik-baik. Tidak pernah serius orangnya. Kalau Anda mau berhasil, mau mengecap berkat Tuhan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya cuma-cuma, tapi demi supaya kita bisa mengecap berkat Tuhan, harus serius dengan hidup ini. Serius di sini bukan berarti orangnya nggak punya selera humor loh ya. Itu orang yang kaku, bukan orang serius. Serius ini adalah bicara tentang tekat hati. Nggak ada hubungannya dengan orang itu, orang itu nggak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa. No, no, no. Beberapa orang yang paling serius dengan kehidupannya, yang komitmennya 110% dengan apapun yang dia kerjakan, terutama dengan imannya kepada Tuhan, saya lihat sebagian dari orang-orang itu, orang-orang yang terlucu yang saya pernah kenal di dunia ini. Tak terkecuali juga yang ada di sini juga, ini orang lucu-lucu loh ya, dengan tim yang ada di sini. Jadi, orang-orang yang komitmen, tapi punya selera humor yang tinggi. Ini nggak ada hubungannya dengan pembawaan kita, kita itu humorous atau tidak. Tapi ini bicara tentang komitmen hati. Siap untuk yang kelemahan kedua, ayat 4 langsung. Simpson dan Delilah. Masuk lasang pelacur itu dalam gambar. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah. Berhenti di sana, ayat 4. Saya tambahin dah ceritanya di bawah, supaya Anda nggak usah baca semua, nanti baca sendiri setelah saat edu ini ya. Lainlah, kalau kita baca sendiri itu nanti kita dapat sesuatu. Tapi sekarang terlalu panjang waktu kita terbatas di saat edu. Simpson ini jatuh cinta kan sama Delilah. Delilah ini terkenal gara-gara dialah yang sanggup menjatuhkan seorang hero di Israel. Delilah ini menggait hatinya. Bisa memenangkan hati Simpson. Simpson tidak menjaga hatinya. Setelah jatuh cinta dengan Delilah, bolak-balik langganan ke sana, lama-lama jadi akrab dengan kuasa gelap. Lalu Simpson nanti dihasut-dihasut, si Delilah merengek-merengek, nangis-nangis, ngancem-ngancem, mau break up lah, apalah. Lama-lama Simpson krek juga. Akhirnya dia buka rahasia. Tapi sebelumnya, lihat ayat 4, disinilah kejatuhannya. Dia jatuh bukan karena rambutnya dipotong. Kita semua tahu cerita klasik ini. Dia jatuh karena tidak jaga hati. Simpson ayat 4 dikatakan, jatuh cinta pada seorang perempuan sundal dari lembah sorek yang namanya Delilah. Kelemahan kesalahan Simpson nomor 2, dikuasai perasaannya. Ini orang selalu dikuasai perasaan. Jadi dia ini gak dewasa. Pokoknya dia ada mau, bener atau salah, pokoknya maunya gitu. Orang yang tidak punya kendali atas emosinya sendiri. Saya gak berkata perasaan itu gak perlu. Perasaan itu penting sekali. Feeling adalah berkat Tuhan untuk ekspresi. Tanpa itu, kita semua robot. Bukan manusia. Feeling lah yang membuat pernikahan itu manis. Kes, hubungan bapak dan anak, suami dan istri, ayah dan ibu, mama dan putra-putrinya. Perasaan. Tanpa itu, dunia hitam putih tanpa warna. Jadi feeling itu jangan ditentang. Ada orang yang berkata, kalau ikut Tuhan gak usah punya perasaan. Emangnya batu. Kalau kita anak-anak Abraham, kita gak bersorak-sorak dengan gaya begini. Hosana, Hosana. Enggak. Tapi Hosana ada yang tertawa. Ada yang Hosana dengan menangis terharu. Itu yang membuat kita anak Abraham beneran. Sehingga Yesus berkata, aku gak akan bungkamkan orang-orang yang sorak-sorak. Hosana dengan daun palem dilambaikan. Lambaikan ketika orang farisi berkata, hentikan. Tuhan berkata, dari batu ini bisa sorak-sorak sama aku. Tapi biarin, aku lebih suka yang manusia. Karena manusia punya perasaan. Feeling itu penting sekali. Tapi kalau kita membuat keputusan, tidak boleh didikte oleh perasaan kita. Keputusan harus diambil dari dasar yang lebih teguh, yaitu pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman apa yang menjadi kehendak Bapak, sehingga seperti Yesus, apapun perasaannya di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pertimbangan dengan banyak nasihat, suatu perkara itu dimenangkan, demikian pula peperangan. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hati, tapi dengan akal budi. Roma 12 juga berkata, dengan pembaharuan, biarkan pikiran kita itu ditantang sama apa yang tertulis di dalam Alkitab. roh kudus terangi, bahkan terangi nurani, supaya kita bisa menimbang-nimbang dan mengambil kesimpulan. Kita bisa tahu mana yang kehendak Tuhan, mana kehendak Allah yang sempurna, mana yang baik, mana yang berkenan. Selalu go for perfection, selalu targetkan yang sempurna dulu. Dan kita juga bisa mengambil keputusan berdasarkan suatu peneguhan-peneguhan dari Kristus. Padahal aku nggak mau ke situ, tetapi karena konfirmasi demi konfirmasi, jadi kita nggak perlu hanya tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, kita juga harus tahu dulu apa yang bukan kehendaknya. Jadi kompleks itu, perasaan termasuk salah satunya, bukan satu-satunya, tapi Simpson dalam segala keputusan, di mana dia mau sekolah, hari ini mungkin, di dalam kehidupan kita, mungkin yang beginian yang relevan, pilih jodoh, nggak ada peraturan, bahwa harus sesama saudara seiman, tidak boleh menjadi pasangan yang tidak sepadan. Pekerjaan, mau quit sekarang, gue nggak suka hati, pindah gereja, quit pelayanan, perasaannya, dia terbawa-bawa perasaan, digoncangkan, diombang-ambingkan di dalam dia, seperti ada kejolak ombak. Orang yang tidak pernah tenang, dan mendua hatinya, Yaakobus berkata, tidak akan menerima apa-apa, di dalam hidup ini dari Tuhan. Dikuasai perasaannya, kuasai perasaanmu, jangan dikuasai perasaanmu, sehingga ketika kita perlu perasaan kita, perasaan kita itu menjadi pembantu, bukan menjadi bos kita. Kalau mau pakai perasaan ya, orang bilang apa sih, curhat, curcol atau apa, bahasa sekarang saya nggak ngerti. Kalau pakai perasaan, mungkin saya hari ini sudah tidak ada, kesempatan ini menyampaikan firman kepada Anda. Kalau saya ikuti semua keinginan saya, maybe I'm not here now, before you. Thank God, the Holy Spirit leads me, Philip doesn't lead Philip. Puji Tuhan, roh kudus yang memimpinku, bukan Philip yang memimpin Philip. izinkan kepemimpinan di tangan Tuhan, dan izinkan Tuhan menuntun hidupmu dengan cara yang kompleks, tapi Tuhan pasti membuatnya jelas, satu persatu. Jangan dikuasai perasaan, seperti Simpson. Orangnya agak ngawur ini, kalau ngambil keputusan. Begitu aja, sebentar bisa begini. Orang yang selalu mengejutkan, orang yang mutan. Lompat, ayat yang ke-13. Sekarang cerita Delilah, sampai pada taraf, Delilah ini sudah merengek-rengek ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 13. Berkatalah dari Delilah kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ini bahasanya gak gini sih, gak se-flat ini. Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Gaya nada orang Sundal. Ceritakanlahlah kepadaku dengan apakah engkau dapat ikat. Ayolah, ayolah honey atau apalah. Semua seduksi itu. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke tujuh rambut jalinku, Nif Simpson berkata sekarang, Hei Delilah, kalau kamu menenun ke tujuh rambut jalinku, dipisah tujuh nih rambutnya, di tujuh arah ini, di kepang-kepang gitu, bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokokkannya dengan patok, lalu dipatok begitu, maka aku kan menjadi lemah. Dan menjadi seperti orang lain, manapun juga, perhatikan kalimat ini, maka aku kan jadi lemah, berarti dia sok kuat. Ini orang merasa kebal. Orang kebal akan jatuh. Orang, bukan orang kebal. Orang yang merasa dirinya kebal akan jatuh. Orang yang berjaga dan waspada justru kebal. Maka aku kan menjadi lemah, berarti dia sok kuat. Dia merasa kuat, merasa tidak mungkin bisa jatuh, tidak mungkin bisa kalah. Dan menjadi seperti orang lain, manapun juga, aku kan jadi seperti mereka-mereka. Wow, bahasanya angku sekali. Aku akan jadi seperti lu orang. Wah, itu udah gak enak. Itu rasanya kayak, kalian di sisi sana, aku sendiri yang istimewa. Kalian gak seperti aku. Aku bukan seperti kamu. Ketiga, kesalahan Simpson yang ketiga, meremehkan musuhnya. Jangan lupa, mungkin Anda sekarang bisa menang, gak pernah kalah. Tapi kalau Anda selalu mau menang sendiri, gak mau ngalah, suatu hari Anda akan kalah, dan seseorang akan mengalahkan Anda. Dan iblis akan tahu kelemahan. Jika kita merasa diri kebal terhadap dosa, hati-hati, sebentar lagi jatuh ke dalam dosa. Jadi berbahagialah orang yang merasa gini, Tuhan aku ini celaka seperti pemungu cukai. Ampuni aku, beri aku kekuatan. Aku butuh kekuatanmu untuk hidup kudus. Aku butuh kuasamu untuk setia. Orang seperti itu, was-was harinya, tapi setelah satu bulan, gak jatuh-jatuh juga. Setelah satu tahun, gak jatuh-jatuh juga. Aneh ya, orang yang waspada, malah tegak berdiri. Orang yang berkata, ah, gampang gini aja kok. Aku berkali-kali luput ini. Aku buat, aku buat, kesalahan ini, atau dia bahkan buat dosa gitu, selalu diluputkan kok. Tuhan selalu ampuni setiap kali. Gampang lah, gak apa-apa sekali lagi. Lalu, terlambat sudah. Meremehkan musuhnya. Jangan remehkan. Ini juga dapat diterapkan untuk dunia bisnis. Bukan musuh, rival, atau kompetitor. Kalau rival, mungkin bukan rival lah ya, bahasa yang tepat, kompetitornya. Gak apa-apa, kalau itu kompetisi atau persaingan yang sehat. Kalau Anda merasa Anda sekarang itu luar biasa bisnisnya, terus berbena. Terus berbena. gini loh, tempat yang menolak untuk renovasi, saya gak bicara tentang hanya gedungnya. Tetapi, culture kebudayaan kerjanya, atau customer service-nya, atau kualitas produknya, apapun juga. Tempat yang, suatu bisnis yang tidak mau lagi untuk maju. Udah merasa dirinya yang paling di depan. Hati-hati sebentar lagi, akan disalib seperti momok di siang hari, Anda sadari Anda di belakang seseorang. Akan ada yang maju di depan. Dan tiba-tiba disalib, dan Anda kecolongan. Justru, dalam kompetisi, dalam hidup ini, kalau Anda sudah di depan, larilah seolah-olah ada monster mengajarmu di belakang. Padahal juara duanya, runner-upnya, masih jauh kilometeran. Run! Run! Not run away, run into excellence and your destiny. Karena dia merasa kuat, dia merasa kebal. Hati-hati dengan kebodohan. Ayat yang terakhir, ayat 17, ini yang penting sekali, hari-hari ini banyak orang melanggar ini. Tidak hari-hari ini dari dulu sih. Ayat 16 dulu aja. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, ayolah, ayolah, dan terus mendesak-desak dia. Ia gak dapat lagi menahan hati. Nah, itu dia. Simpson jatuh bukan karena rambut, tapi karena hati. Rambut itu hanya alasannya. Jadi kalau ditanya nanti ya, dibuat kuis begini. Simpson jatuh karena rambutnya betul? Salah. Karena hatinya. Dia gak bisa jaga hati. Rambut itu kan hanya sekedar alasan aja. Alasan aja. Nih ya, Papa taruh 20 ribu di sini. Masih ada atau hilang? Itu alasan, 20 ribunya ini bukan poinnya. Poinnya itu kejujuran. Sehingga ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Ini kesalahan fatal. Maka katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Nah, ini jujur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Nah, ini dia ngomong apa adanya. Udah keluar semua rahasia. Now, the secret is public. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Aduh, aduh Simpson. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Itulah kiamatnya hari itu ketika dia ucapkan ini. Ayat 17 sekali lagi di kalimat pertama. Maka diceritakan nyala kepadanya segala isi hatinya. Bodoh lah orang yang mengutarakan sakit hatinya seketika. Ketika emosi, jangan bicara. Kita semua pernah melakukan itu, termasuk saya. Karena ketika kita hatinya ada leaking, ada sip, ada kebocoran, disitulah masuk setan. Tidak hanya dalam hidupmu, lewat linga orang lain, melalui mulut Anda, juga bisa masuk ke dalam kehidupan orang. Besi menacamkan besi, manusia juga bisa menghancurkan manusia. Tapi setan yang tertawa di baliknya. maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Kesalahan Simpson yang fatal, yaitu yang keempat. Tulis ini, bocor mulutnya. Bocor. Orang yang suka cerita yang gak perlu antara gosip atau fitnah, saya ulang-ulang lagi berkali-kali. Berapa kali dalam sharing-sharing saya sebelum di gereja, atau rasanya di saat terdudulu-dulu juga pernah, saya sempat singgung sedikit bedanya gosip dan fitnah. bedanya tipis sekali. Fitnah itu beritanya salah. Jadi kalau sekarang ada orang berkata, saya ini hamil, gak mungkin, karena saya laki-laki, gak punya kandungan. Jadi beritanya aja salah. Hoax kok dipercaya. Tapi gosip itu beritanya benar. Beritanya benar. Ya kan? Mungkin Anda bisa beritahu tentang seseorang. Ini. Tapi Anda beritahu pada orang yang gak berkepentingan. Yang tujuannya, tujuannya yang tidak akan bisa menjadi bagian dari solusi, tapi menambah masalah. Bukan bisa membenarkan situasi, malah memperkeruh semua orang yang mendengarnya. Sehingga akhirnya Tuhan yang mempertanyakan. Karena kita kalau lakukan itu biasanya, penggosip itu biasanya diluput dari perhatian. Karena hot topic-nya, orang perhatiannya ke sana. Tapi orang itu akan suatu hari dihakimi oleh Tuhan. Karena Tuhan akan tanya, tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Nah, malingnya akan ditangkap, maling ayam ini. Penggosip adalah maling ayam. Di mata Tuhan. Dia akan ditangkap. Akan digrebek oleh malaikat. Suatu hari gak di sini, di akhirat bahkan mungkin setiap perkataan sia-sia akan dicabut. Dan Tuhan akan tanya, then what's your purpose? Kamu ini bagian apa? Figuran dalam cerita ini semuanya. Ini benar. Tapi urusanmu apa di sini? Tujuan Anda apa? Disitulah nanti kasus kita dibuka, lalu dibuka semua kesalahan kita yang jauh lebih buruk daripada hot topic yang kita bawa. Sehingga the hunter will be hunted. Si pemburu akan diburu. Akhirnya. Nah, biasanya penggosip itu luput. Tapi tidak akan luput dari Yesus. Your time will come. Makanya saya takut sama Tuhan. Kalau saya mau menggosip atau apa-apa, saya gak berani. Sebagai hamba Tuhan, saya pegang seribu satu rahasia orang. Dan kemungkinan besar saya akan mati suatu hari membawa semua rahasia itu dalam kuburan saya. Bukan rahasia yang perlu dirahasiakan. Kalau hal-hal tertentu yang perlu diterangi dengan terang firman atau dengan keterbukaan, tidak boleh kita lari dan melarikan informasi. Kalau ada sesuatu merupakan tanggung jawab kita untuk kita selesaikan di dalam terang berderang, oh, menjaga rahasia di dalam konteks itu berarti berdosa kepada kebenaran. Paham ya? Yang saya maksudkan adalah jangan bocor mulut. Jagalah lidahmu dan lidahku. Sebab orang yang bisa jaga rahasia akan jadi orang besar. Saya ulangi lagi. Semua negara besar Anda perhatikan, kalau Anda pelajari sejarah di dunia ini, semua bangsa-bangsa yang mulia selalu dimulai dengan orang-orang yang bisa jaga informasinya. Data dan info itu akan menentukan kebesaran seseorang sebuah company and even a nation atau suatu bangsa atau suatu negara. Oke? Saya ulang lagi sekali lagi. Jadi ada empat ya. Simpson itu kesalahannya ada empat, yaitu tidak pernah serius orang yang nomor satu. Dua, dikuasai perasainya. Tiga, meremehkan musuhnya. Empat, bocor mulutnya. Dibalik aja berarti. Negatif ini sekarang dijadikan arus positif. Arus positifnya apa? Buat kita, kita harus lakukan apa supaya kita tidak mengulangi kesalah Simpson? Apa? Satu, serius. Yang serius gitu. Jangan main-main dengan kehidupan atau apapun yang dipercayakan. Kalau yang kedua, dikuasai perasaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dewasa pikiran dalam mengambil keputusan. Libatkan orang-orang yang bisa dipercaya di sekelilingmu. Jangan ambil keputusan utama di hidupmu itu sendirian. Karena kita perlu spion kiri-kanan. berbahagialah yang berdiri di jalan orang benar dan mendengarkan nasihat bukan orang fasik tapi orang yang benar juga. Yang ketiga, meremehkan musuhnya. Kita hendak-hendaknya, kita waspada dan berjaga-jaga. Kalau sudah maju dan paling depan, lari lebih kencang. Bocor mulutnya, ya lawan katanya, jagalah lidah, jagalah rahasia. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan jadilah orang yang bisa dipercaya oleh sesama. Jangan berkata, ups, aku beritahu orang itu, sorry ya, itu bukan standar yang bisa diterima kalau Anda dan saya mau diberkati.